Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Devi di Jack Channel Nggak bosen-bosen nih, aku mau ajak kamu ke puncak lagi dan lagi Karena tau nggak sih, di puncak ada satu villa cocok banget buat rombongan keluarga besar Dengan harga yang low budget tapi fasilitasnya banyak Aku happy banget bisa liburan ke villa ini karena harganya cuma 1,8 juta aja Tapi bisa bawa pasukan hingga 50 orang Nama villanya yaitu Villa Haika yang berlokasi di Jalan Batu Layang kecamatan Cisarwa Bogor Biar nggak nyasar, kamu bisa pakai Google Maps Kalau di Google Maps namanya Villa New Haika Lokasinya nggak jauh dari taman safari dan masuknya pun nggak jauh dari jalan raya Jadi nggak akan ketemu dengan tanjakan atau turunan yang curam, aman pokoknya Nah setelah dari gadok, kita lurus aja sampai melewati pertigaan patung taman safari Patokannya kalau udah ketemu Alphamart di sebelah kiri dan ada Plank Karwika Hotel Kita masuk ke gang ini dan dari sini udah deket sekitar 200 meter kita udah sampai By the way, kalau kamu mau kesini rombongan dengan bus medium juga bisa Tapi aksesnya lewat Jalan Siliwangi seberang Pasar Cisarwa ya Patokan lainnya adalah kita akan melewati Villa Dineski Nah dari sini udah makin deket, tinggal lurus sedikit lagi Dan di sebelah kiri atas langsung terlihat Plank Villa Haika Dan Alhamdulillah sampai juga di Villa Haika Villa Haika memiliki kapasitas 50 orang dengan fasilitas 5 kamar tidur 5 kamar mandi, private pool, bilyard, tenis meja, lapangan badminton, karaoke, dan fasilitas menarik lainnya Untuk area parkir bisa menampung kapasitas hingga 10 mobil Di dekat parkiran terdapat semacam gazebo yang merupakan area bilyard Wah area bilyard ini ternyata cukup luas ya Fasilitas entertainment di sini tuh emang menarik dan lengkap banget Jadi gak bakalan bosen nih nginep di Villa Haika Villa Haika memiliki halaman yang luas banget Yang bisa difungsikan untuk berbagai acara outdoor Seperti acara olahraga bersama, senam, atau acara fun game lainnya Apalagi area outdoor ini terdapat banyak tanaman dan pohon-pohon Yang bikin suasana makin asri dan semakin sejuk Di area taman juga disediakan area duduk yang banyak Terdapat juga fasilitas lapangan badminton Asik banget kan kalau bisa bikin pertandingan di sini Wah makin seru pastinya Di dekatnya terdapat 2 buah ayunan yang gak cuma bisa dipakai untuk anak-anak Namun dewasa juga bisa main Dan camping-campingan buat yang mau merasakan sensasi tidur di alam terbuka Nah gak asik kalau ke Villa gak ada kolam renangnya Villa Haika ini menurut aku adalah Villa yang memiliki kolam renang terbesar selama aku review Jadi bisa nyebur rame-rame tanpa harus desek-desekan Ini sih beneran bisa untuk olahraga renang ya Selain itu kolam renang ini juga bisa dipakai untuk semua usia Dan di kolam anaknya juga sudah ada seluncuran Pasti betah banget deh anak-anak berenang di sini Di tepi kolam renang disediakan mini playground Yang pastinya bisa bikin anak-anak lupa sama gadgetnya Lalu ada jemuran untuk menjemur pakaian basah Dan kamar mandi bilas jadi gak akan bikin area living room becek Oke tadi aku udah bahas area outdoornya Sekarang aku mau kasih lihat area dalam villanya Di teras terdapat area yang luas Dan sudah dilengkapi oleh sofa set dan meja untuk bersantai Dan begitu masuk lagi-lagi areanya luas banget Pokoknya disini areanya luas semua Jadinya gak bakalan berasa sumpak deh Dan emang cocok banget buat ramean Apalagi kalau kalian mau ajak orang tua atau lansia Villa Haika ini pas banget Karena cuma satu lantai dan gak ada drama naik turun tangga Di bagian depan merupakan living room yang luas Dan dilengkapi oleh kursi jati yang klasik By the way pas masuk ke dalam villanya Aku berasa kaya di rumah deh Karena suasananya yang homie Lanjut ke dalam Terdapat area entertainment yang merupakan karaoke room Nah kalian bisa lihat sendiri ya Areanya tuh luas Dimana ruangan ini juga sudah dilengkapi oleh wifi, smart tv, dan karaoke set Jadi kita bisa puas-puasin karaokean deh Keluar dari pintu karaoke room Terdapat fasilitas tenis meja Wah kalau fasilitasnya selengkap ini sih Cowok-cowoknya pasti bakalan seneng banget ya Masuk lagi ke dalam Sekarang kita lihat kamar pertamanya Kamar pertama ini cukup luas Dan penerangannya juga cukup baik Untuk fasilitas di kamar ini Terdapat satu tempat tidur ukuran queen bed Dua lemari besar Dua buah ekstra bed Yang bisa kita gunakan free Dan kamar madi dalam Nah untuk kamar mandinya juga cukup luas Sudah ada watchtuffer, bathtub, dan kloset duduk Lanjut ke kamar kedua yang berada di sebelahnya Kamar kedua ini juga cukup luas Dan sudah dilengkapi oleh dua tempat tidur berukuran queen size Sehingga muat kapasitas 4 hingga 6 orang Dan terdapat lemari, dua buah kursi, dan kamar mandi dalam Untuk kamar mandinya yang pasti bersih banget Namun untuk perlengkapan mandinya Kalian bisa bawa masing-masing Karena belum disediakan Selain private bathroom Di sini juga ada toilet sharing Yang di depannya juga dilengkapi oleh watchtuffel Untuk fasilitas toilet sharingnya Juga sama saja seperti toilet lainnya Dimana sudah ada bak mandi Dan kloset duduk Lanjut ke kamar tidur ketiga Untuk kamar tidur ketiga ini Sama-sama menggunakan dua tempat tidur Lengkap dengan bantal juga selimut Sehingga muat kapasitas 4 hingga 6 orang Di tengah terdapat laci penyimpanan Dan di depan tempat tidur Sudah ada lemari juga meja rias Untuk kamar ketiga ini Tidak ada kamar mandi dalamnya Lanjut kita cek kamar tidur keempat Kamar keempat ini ukurannya lebih kecil dan simple Dan hanya diisi oleh satu buah double bed berukuran queen Di sampingnya terdapat lemari penyimpanan Dan juga cermin Next kita ke kamar terakhir Yaitu kamar tidur kelima Kamar kelima ini layoutnya sama seperti kamar ketiga tadi Dimana menggunakan dua buah tempat tidur berukuran queen Disediakan juga lemari dan juga cermin Oke sekarang kita lihat area dapurnya Untuk dapurnya juga lumayan luas Dan sudah disediakan berbagai peralatan masak dan peralatan makan yang lengkap Mulai dari kompor, kulkas, blender, dispenser dengan air galon, piring, mangkuk, gelas, dan wajan Jadi kalian bisa masak bareng-bareng disini ya Menjelang malam udara di Villa Haika semakin dingin Tapi gak seru kalau kita gak nikmatin suasana malam yang cantik ini Penerangan di Villa ini sangat baik Banyak lampu-lampu taman yang menerangi area tamannya Kalian bisa main bareng anak di area tamannya yang luas juga terang Bisa kemah-kemahan Dan anak-anaknya juga tetap bisa main di playground Ini kondisi malam di area bilyard yang juga terang Dan mungkin kalian juga bisa main bilyard hingga larut malam bersama keluarga Lanjut aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam Villa Untuk pencahayaan lampunya cukup terang Dan ini keluarga aku lagi karaokean bareng Walaupun Villa ini berukuran besar dan terbilang bukan Villa baru Tapi gak ada kesan serem sama sekali menurut aku Jadinya aku merasa nyaman-nyaman aja gitu Pokoknya enjoy banget lah Oke waktunya kita bahas harga menginap di Villa Haika Untuk info booking bisa melalui nomor whatsapp berikut Selesai sudah review dari aku di Villa Haika Villa yang cocok untuk rombongan dengan harga yang bersahabat Jangan lupa untuk bantu support video aku dengan cara di like, komen, share, and subscribe Kurang lebihnya mohon maaf Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum Do that Bye Shay